Intro Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Israel menyerang sejumlah proksi Iran di beberapa wilayah menyusul serangan rudal ke fasilitas militer Iran di Isfahan AS menyatakan menolak keterlibatannya dalam serangan tersebut sementara serangan Israel Kerafa dilaporkan menewaskan sedikitnya 22 orang termasuk anak-anak Selengkapnya ikuti laporan tim VOE berikut ini Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saksikan terus USM News hanya di USM TV Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit urudiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proksi Teheran di luar Iran menghadapi serangan Jumat malam dengan sejumlah dadakan di sebuah pangkalan dekat Baghdad yang menampung milisi pro-Iran Sementara militer Amerika membantah keterlibatannya seperti juga penolakan keterlibatan dalam serangan Israel ke Iran yang terjadi kurang dari 24 jam sebelumnya Menurut analis serangan Israel terhadap fasilitas militer Iran di Isfahan itu sudah diduga sebelumnya Sejumlah pemimpin dunia mendesak Israel dan Iran untuk menahan diri dari serangan lanjutan Namun militer Israel mengatakan telah menyerang pangkalan Hezbollah dukungan Iran di Libanon Selatan Israel juga melakukan serangan kerafah di Gaza Selatan Serangan Israel kerafah terjadi setelah DPR Amerika menyetujui paket bantuan internasional 95 miliar dolar termasuk 26 miliar untuk Israel Yang mencakup sekitar 9 miliar dolar bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan wilayah konflik lainnya Serta 60 miliar dolar untuk Ukraina dan 8 miliar dolar untuk kawasan Indo-Pasifik termasuk Taiwan Dodong Putih menyambut baik rancangan undang-undang bantuan itu yang masih perlu disetujui Senat Amerika Dalam cuitan DX, Perdana Menteri Israel berterima kasih atas dukungan Kongres Amerika Tapi aktivis asal Palestina di Amerika menyatakan kecewa atas keputusan itu Pemerintahan Biden belum berhasil mendorong tercapainya kesepakatan genjatan senjata Sementara Hamas mengajukan tuntutan baru pada akhir pekan yang membuat arah perundingan semakin tidak jelas Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA